Pertandingan Liga 1 BRI ronde ke-29 akan mempertemukan antara Persi Kediri melawan Madura United Jadi Persi Kediri kemarin luar biasa ya, mereka berhasil menang melawan Arema FC Dari skor yang tipis lah 1-0 Nah sedangkan Madura United kemarin harus kalah ya dari Persebaya Surabaya Duel antara Surabaya dengan Madura ini akhirnya Persebaya Surabaya memenangkan pertandingan dengan skor 2-1 Nah seperti apa peluang dari dua kelop ini ketika mereka bertemu? Yuk kita bahas di Fomatic Channel Pertandingan ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu tepatnya tanggal 5 Maret 2022 jam 3.15 sore waktu Indonesia Barat Jadi sedikit agak jauh ya waktu pertandingannya karena memang tanggal 3 ini nanti ada nyepi ya di Bali Jadi selamat buat teman-teman yang ada di Bali, selamat melayakan hari raya nyepi Nah kalau kita melihat performa di 5 pertandingan mereka terakhir Persi Kediri performanya lumayan bagus ya Di 5 pertandingan terakhir mereka berhasil menang 3 kali, draw 1 kali dan kalah 1 kali Di pertandingan terakhir mereka menang ya melawan Arema FC dengan skor 1-0 Nah Madura United di 5 pertandingan terakhir ya performanya kurang begitu baik kalau menurut kami Mereka hanya mampu menang 1 kali, draw 2 kali dan kalah 2 kali Di pertandingan terakhir mereka kalah ya dari persebaya Surabaya dengan skor 1-2 Nah kalau kita melihat kelas men sampai dengan saat ini Persi Kediri saat ini berada di peringkat 9 ya Dari 28 kali pertandingan mereka meraih 36 poin Nah sedangkan Madura United walaupun mereka masih ada keunggulan sebenarnya 2 kali pertandingan Apalagi yang pertandingan persipuran juga masih belum ditentukan nih hasilnya seperti apa Karena kemarin berlangsung tapi persipurannya nggak hadir Ya kemungkinan sih Madura United bakalan menang WO ya Jadi mereka akan mendapatkan tambahan 3 poin kemungkinan Tapi hasilnya masih belum resmi diputuskan Nah Madura United saat ini berada di posisi ke-13 ya Dari 26 kali pertandingan mereka mempunyai poin 30 Nah kalau kita melihat insightnya Persi Kediri saat ini berhasil mencetak 5 gol di 5 pertandingan mereka terakhir Sedangkan Madura United berhasil mencetak 4 gol di 5 pertandingan mereka terakhir Nah kalau kita melihat head-to-head yang tercatat di footmob mereka baru 1 kali ketemu ya Nah jadi pertandingan antara Madura United melawan Persi Kediri itu dimenangkan oleh Madura United dengan skor 2-0 Kalau kita melihat statistik sampai dengan saat ini ya Dalam hal gol per pertandingannya angkanya nggak beda jauh nih Karena Persi Kediri di angka 1,04 gol per pertandingan Sedangkan Madura United di angka 1,15 gol per pertandingan Nah sedangkan untuk kebobolan angkanya juga nggak beda jauh ya Walaupun Madura United sedikit lebih di atasnya dibandingkan dengan Persi Kediri Yaitu di angka 1,07 gol untuk Persi Kediri Sedangkan Madura United di angka 1,15 gol per pertandingan Nah kalau kita melihat kondisi tadi sepertinya memang nggak beda jauh sebenarnya secara statistik Baik Persi Kediri maupun Madura United ya Tapi kalau kita melihat performa di 5 pertandingan terakhir Performanya Persi Kediri kalau menurut kami saat ini sangat luar biasa sekali Permainan mereka sangat meningkat sekali Terutama ketika mereka melawan Arema FC Jadi mereka berhasil menerapkan strategi yang tepat kalau menurut kami Dan akhirnya mereka mampu mencetak gol Dengan menggunakan set pieces ya melalui tendangan bebas yang menurut kami cantik banget Tendangan bebasnya luar biasa sekali benar-benar ke arah pojok Keras, melengkung, luar biasa memang susah untuk di Ya sebenarnya keepernya Arema FC sudah berhasil ngebaca itu Tapi memang karena tendangannya yang luar biasa bagusnya Akhirnya dia tidak mampu, Maringai tidak mampu menahan tendangan bebas itu Dan secara pertahanan mereka sangat solid sekali Persi Kediri Setiap pada pemain Arema FC penyerangnya memegang bola langsung dikepung Dan itu sangat disiplin sekali Tidak ada kelemahan di lini pertahanannya Persi Kediri kalau kami melihatnya Dan sepertinya di beberapa pertandingan ini sangat konsisten sekali penampilannya Persi Kediri Nah sedangkan Madura United ketika mereka melawan Pesebaya Surabaya Sepertinya lini pertahanannya Madura United sedikit kehilangan konsentrasi kalau menurut kami Dua kali golnya Pesebaya Surabaya Tidak ada pemainnya Madura United Pemain pertahanannya Madura United yang melakukan setidaknya gangguan lah Kepada strikernya Pesebaya Surabaya Alisesai menyundul dengan leluasa tanpa ada pressing di sana Tanpa ada duel udara di sana Nah Bruno juga ketika mereka berhasil mendapatkan bola di kotak penalti Tidak ada yang melakukan pressing di sana Akhirnya Bruno berhasil mencetak gol dengan leluasa Nah ini mungkin kelemahannya dari Madura United ya Secara lini pertahanan ya Bahkan mereka kemarin sebenarnya sebab melakukan pelanggaran ya Di kotak penalti tapi wajib tidak menentukan itu sebagai penalti Nah kebalik lagi ke pertandingan ini Kalau menurut kami sih sepertinya kemungkinan besar pertandingan ini Akan dimenangkan oleh pesikidiri Karena performa pesikidiri ini sangat luar biasa sekali Dan Madura United sepertinya memang butuh memperbaiki kondisinya mereka Terutama lini pertahanannya mereka Kalau lini depan kami melihatnya memang sudah lumayan baik ya Karena memang Alberto Gonsalves atau Beto itu sudah mulai produktif Kalau menurut kami Dan itu sudah cukup Walaupun memang perlu dibenahi lagi untuk pemain-pemain yang lain Tapi yang paling sangat perlu dibenahi di Madura United adalah Lini pertahanannya mereka Nah itu yang menjadi salah satu PR ya Menurut kami ya Nah jadi ya tetap aja balik ke pertandingan ini Kalau menurut kami kemungkinan besar di pertandingan kali ini Akan dimenangkan oleh pesikidiri Oke terima kasih sudah nonton Jangan lupa ditonton pertandingannya Maju Sepak Bola Indonesia Adios